Nah ini buah semua ini sahabat tani, ini karena panas dan tidak kelihatan Karena ini adalah cabai rawit hijau ya, tapi disini alhamdulillah sangat-sangat ngerimbel macam ini ya Sampai tidak kelihatan daunnya Ini buah semua Membeli pupuk-pupuk kimia yang sangat mahal Kita terpaksa yaitu meracik bahan-bahan dari sekeliling kita Alhamdulillah terbukti sangat Yaitu membuahkan pembungaan dan pembuahan yang maksimal ya sahabat tani ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Roni Jenggot Di kesempatan video kali ini ya sahabat tani Yaitu saya ingin berbagi sedikit tips atau cara yaitu merawat tanaman capek Walaupun untuk dalam polybag atau skala rumahan Yaitu manfaatnya adalah untuk melebatkan pembungaan dan pembuahan ya sahabat tani ya Karena kita sebagai pecinta tanaman capek walaupun untuk dalam polybag atau skala rumahan Dan ini nanti ya sahabat tani boleh diaplikasikan di lahan yang luas tentunya Yaitu di video kali ini nanti ya sahabat tani Yaitu saya akan membuat POC atau rajikan yang mana disini adalah untuk melebatkan pembungaan dan pembuahan ya sahabat tani Dan boleh diaplikasikan pada semua tanaman bukan hanya tanaman cabai ya sahabat tani ya Yaitu hanya modal gratis dari bahan sekiling kita tanpa kita Yaitu untuk membeli bahan-bahan pupuk kimia yang sangat mahal Karena yang namanya zaman sekarang sudah melejit harga yang namanya pupuk kimia ya sahabat tani ya Dan teman-teman boleh melihat hasilnya disini ini adalah tanaman cabai rawit Yang mana di dalam polybag alhamdulillah disini membuahkan yaitu buah yang maksimal dan sangat lebat macam ini sahabat tani Kita sebagai orang kecilan ya sahabat tani untuk mengurangi membeli pupuk-pupuk kimia yang sangat mahal Kita terpaksa yaitu meracik dan bahan dari sebelah ini kita alhamdulillah terbukti sangat Yaitu membuahkan pembungaan dan pembuahan yang maksimal ya sahabat tani ya Nah boleh dilihat disini pembungaannya dan pembuahannya ya Dan disini selain untuk melepetkan pembungaan dan pembuahan ya sahabat tani Bisa menyeburkan pada tanaman yaitu mulai dari alhamdulillah macam ini hasilnya Dan bahan-bahan tersebut nanti ya sahabat tani bukan hanya diaplikasikan pada tanaman cabai Beli diaplikasikan seperti hanya yaitu tanaman alpokat macam ini ya Bisa ngerembel buahnya macam ini dan sepertinya buah mangga atau jambu air ya sahabat tani ya Nah alhamdulillah Oke sahabat tani sebelum menyimak video yang lebih lanjut seperti biasa Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Aktifkan notifikasi loncengnya Dan tidak selalu ketinggalan video-video saya yang akan datang Dan teman-teman yang selalu setia dan men-support di channel saya Saya selalu da'akan semoga berlipat ganda tanah seginya Dan diberi kesihatan atas semua keluarganya Amin ya Rabbal Alamin Oke sahabat tani tidak usah berpanjang lebar Mari kita menyimak apa saja bahan-bahannya Yaitu untuk menyerempakan pembungaan dan pembuahan dari bahan dari sekeliling kita ya sahabat tani Ini disini saya sudah siapkan yaitu peralatannya ya Disini nanti saya membutuhkan toplas untuk menyampurnya dari bahan-bahan tersebut ya Dan kedua disini saya menggunakan yaitu tadi air sumur Satu liter setengah Dan juga disini saya menggunakan yaitu dari telur ayam kampung ya sahabat tani ya Alhamdulillah tadi dapat rezeki dari gudang saya Melihat ayam saya bertelur Saya ambil dua sahabat tani Selain untuk kesihatan bagi kita Ini juga sangat bagus manfaatnya untuk tanaman ya sahabat tani ya Karena dalam kandungan unsur hariannya sangat-sangat tinggi buat tanaman Nah dan bahan selanjutnya disini saya menggunakan sasa Boleh menggunakan sasa atau hajinomoto Atau merk apa saja Yang penting adalah mijin atau sasa ya sahabat tani Ini juga manfaatnya adalah untuk perangsa pembungaan dan pembuahan Dan bahan selanjutnya ya sahabat tani disini saya menggunakan yaitu garam Garam dapur untuk bumbu masak ya sahabat tani ya Boleh menggunakan garam merk apa saja Yang penting garam ini juga sangat bagus manfaatnya untuk tanaman Oke sahabat tani langsung saja untuk meraciknya dari bahan-bahan tersebut ya Disini Mempecah Kita masukkan semua Cangkangnya ini ya sahabat tani Kita remas-remas Masukkan semua barangnya ya Ini juga sangat bagus Unsur hariannya daripada cangkang telur tersebut Kita masukkan saja Dan selanjutnya disini saya menggunakan sasa ya sahabat tani ini Sangat bagus Saya disini cukup menggunakan yaitu 1 sendok sasa Nah kita masukkan Dan selanjutnya disini saya menggunakan garamnya 2 sendok ya sahabat tani ya Nah 2 sendok Lalu dikasih air untuk melarutkan bahan dari bahan-bahan tersebut Diaduk-aduk terus sampai merata ya sahabat tani ya Biar larut dari bahan-bahan tersebut Sampai benar-benar menyatu dengan air Nah oke sahabat tani Sudah larut semua ya Tapi bahan-bahan tersebut Yaitu garam dengan micin dan telurnya Lebihnya macam ini Lalu Dimasukkan ke dalam air 1 liter setengah ya sahabat tani ya Untuk Lebih mudah untuk mengaplikasikan ke tanaman Terlebih dahulu dimasukkan Nah oke sahabat tani Inilah pembuatan yaitu pupuk perangsang pembungaan dan pembuahan Boleh diaplikasikan pada semua tanaman ya sahabat tani ya Yaitu dipermentasi 1 minggu Terlebih dahulu sampai warna kuning ini memerah ya sahabat tani Persis dengan membuat yaitu PSB ya sahabat tani ya Dan kalau paginya yaitu dibuka macam ini Dan Permintasinya dengan cara yaitu dikenakan matahari ya sahabat tani ya Dan diaplikasikan dengan secara pengocoran Ruti 1 minggu sekali Dan dalam dosisnya kita memakai yaitu air tawarnya 5 liter ya sahabat tani Boleh memakai air ini POJ dan boleh memakai POJ ini ya sahabat tani Yaitu dikasih 500 ml atau 1 gelas ya sahabat tani ya Dan diaplikasikan 1 minggu sekali dengan cara pengocoran yaitu di dekatnya batang tersebut Oke sahabat tani semoga video ini bermanfaat Karena tak ada ilmunya bermanfaat kecualian yang bisa berbagi Dan disini saya bukan berniat menggurui Mari kita belajar bersama-sama untuk merawat tanaman capek Walaupun terdolong balik atau skala rumahan Dan ini POJ boleh diaplikasikan pada semua tanaman ya sahabat tani Dan cukup sekian video dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton